selamat pagi bandung 17 Juli 2022 hari ini kita goes goesnya sendiri aja coba untuk jalan-jalan di Kota Bandung nggak tahu nyampe nya kemana tapi pengennya sih sampai ke Dago atas ya nanti kita coba nyampe atau enggak setengah tujuh pagi jalanan masih sepi asik banget kita ke Safarua aja dulu kita cari makanan kita cari sarapan oke nah disini kamu bisa cari sarapan berbagai jenis makanan disini ada dari yang ringan sampai yang berat nah kita beli soto dulu soto ini terbaik bisa paruat bro bijinya terbaik ini just beres sarapannya kita lanjut lagi kita naik ke atas ke Dago kita lanjut lagi menuju Dago atas dan jalan Marta Dinata masih sepi teman-teman kita coba lewat dari Dago bawah dari jalan Merdeka langsung kita lurus ke atas ke Dago udah nyampe Dago bawah dan seperti biasa Bandung itu suasananya seperti ini di pinggir jalan itu berjejer pohon-pohon dan mungkin itu hanya tersisa di beberapa ruas jalan di kota Bandung aja salah satunya adalah Dago ini teman-teman jadi kalau lewat sini Dago itu udah paling paling Bandung banget nah dulu Dago ini sering dijadikan nongkrongnya anak-anak walaupun sekarang juga masih dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda tapi dulu tuh lebih seru lagi karena banyak event-event yang digelar disini ini teman-teman road bike Oke kalau saya pakai XC dan XC yang memang eh peruntukannya untuk track-track cross-country ya tapi untung saya pakai ban yang ikon Maxis jadi nggak terlalu tahunya nggak terlalu besar dan nggak berat kita lanjut sampai atas teman-teman ini banyak pesepeda yang yang mengkampanyekan untuk selalu tertib di jalan karena memang kemarin viral di Bandung pesepeda yang sedikit arogan menembus jalan ini kebetulan di jalan Dago ini dan ini keren banget saya pikir teman-teman yang tergabung dalam komunitas mereka menyuarakan aksi untuk selalu tidak arogan di jalan bagi para pesepeda keren banget Hai teman-teman Hai Mari tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama hai 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 asik Kang mantap keren Kang hai 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 jalan Dago ini lumayan menguras tenaga teman-teman Hai ini masih termasuk masih di bawah dari arah Dago atas tapi jalannya udah nanjak banget dan Hai ah udah lumayan ngas-ngasan masih banyak lagi tanjakan-tanjakan yang harus dilewatin teman-teman semoga kuat dari sini dari Dago bawah setelah simpang lima ini jalannya mulai nanjak dan para pegoes harus mulai mempersiapkan fisiknya supaya bisa sampai di atas Ayo kita gas lagi nah ini kita mulai masuk satu tanjakan yang lumayan tinggi ada di dekat apa namanya STKS ya lumayan terlihat nah ini tanjakan lumayan tinggi kalau dari kamera kalau di kamera nggak begitu terlalu kelihatan tinggi tapi ini sebenarnya lumayan tinggi nah di depan Politeknik kesejahteraan sosial teman-teman ah ini tanjakan lumayan nah ini tanjakan luar biasa teman-teman panjang terus masih nanjak dan Hai si patrol saya sedang berusaha untuk bisa naik ke atas bukan patrolnya sih ini sayanya sebenarnya nah ini terus masih nanjak kurang lebih ada 200 meteran lah 200-300 meteran nanjaknya keringat sudah mulai bercucuran lanjut lanjut terus ternyata tanjakannya baru selesai di pom bensin ini jadi bukan mulai dari pom bensin jadi tadi tanjakannya dari STKS Bandung Politeknik kesehatan Bandung sampai pom bensin Dago dari sini masih lanjut lagi nanjaknya masih terus nanjaknya aduh sementara itu di depan ibu-ibu dan mbak-mbak kuat luar biasa mereka ini ditanjakan nggak ada matinya wuh ada yang pakai ada yang pakai apa namanya sepeda lipat size-nya 16 lagi head-up uh ternyata lebih dari 250 meter di sini kita bisa ya tadi bisa sedikit istirahat kalau setelah lewat terminal Dago tapi setelah itu kita dapat tanjakan lagi Bro hahaha ah lumayan pakai 29 enak sepeda saya 29 29er jadi kalau mudun kenceng banget nanjak juga enak nah dari sini kita nanjak lagi di depan juga kayaknya 29er nih asik di depannya lagi itu ada ibu-ibu mbak-mbak pakai sepeda lipat bannya 16 lebih gila lagi dari yang tadi ini cewek ini mah tuh di depan nah kelihatannya loh edan pakai ban 16 16 mungkin lebih kecil lagi tuh gila nah nah ini simbanya gila kuatan dikawal sama dua cowok kita kejar dikit tuh semuanya sepeda lipat tapi nanjak kuat gila masih nanjak teman-teman masuk ke belokan arah Dago pakar kita berhenti dulu nanti di tahura taman hutan raya ini masih di warung angkeringan jalan haji juanda dekat yomarta atau apa juga berjejer nah ini dia masih nanjak terus nah belokannya di depan kita belok kiri masuk ke tahura ini tanjakan yang lumayan tinggi juga setelah belok ke arah tahura teman-teman lumayan ini tanjakan guys lumayan tanjakannya bro astagfirullahaladzim masih tinggi nah masih terus dikasih nanjak sampai tahura ini abis terus nanjak sampai taman hutan raya guys dan disini pas sepeda semuanya pakai gigi tinggi sementara saya juga udah ngos-ngosan ayo huh simbanya gila kuat bro masih nanjak terus ya akhirnya nyampe juga teman-teman di tahura tepatnya di bubur goes diatas kita istirahat dulu sebentar disini minum-minum seperti biasa lemon tea lemon tea nya juara disana nih di arah gerbang tahura bawah nah ke arah tahura bawah ada warung ini lemon tea nya enak ada warung yang lemon tea nya enak disini ah kita istirahat dulu teman-teman disini di tahura bawah nah setelah parkiran mobil disini nih tahura bawah uh seru banget nah ini dia warungnya udah rame banget nah ini dia warungnya terbaik kita beli es lemon tea ah lemon tea nya iya ini lemon tea terbaik lemon tea gula merah yang ada di gerbang tahura bawah teman-teman ah lemon tea nya katanya enak banget disini hmm terbaik lemon tea tapi pakai gula merah enak banget dan goesnya sendirian kita lanjut lagi naik ke atas teman-teman bismillahirrohmanirrohim kita lanjut lagi guys tanjakannya disini lumayan juga masih nanjak terus di depan ada tanjakan lagi nih pasti siap-siap nah ini tanjakan pertama setelah tahura menuju arah atasnya lagi oke pegoes harus sabar ya yuk kita lanjut berhenti dulu ga kuat alah capek ya aduh matador mangi mangi tanjakan dorong ini tanjakannya edan apalagi abis tenaga tadi terkuras teman-teman nih dari sini masih ke atas lagi eh dan eh nggak kuat pegel kakinya ah kita berhenti dulu untuk lurusin kaki terus kita lanjut lagi kita coba susul dua pemuda dan pemudi yang lagi jalan tadi dorong sepedanya semoga bisa ya gas nah ini dia yang jalan tadi udah mau ke susul tapi udah emang tanjakannya gila disini ayo masih berani terus kuat harus semangat ayo pak wah mantap eh kuatan jangan tergoda karena kesusul teman-teman yang penting kita harus bisa ngatur diri kita sendiri terutama dengan hafas kalo ga kuat ga usah maksain ya nanti bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dihindari kalo capek berhenti dulu jangan maksain mending gitu guys ini berhenti untuk kesekian kalinya karena kaget lihat tanjakan di depan di depan rumahnya Aldebaran orang-orang sering nyebut itu rumah Aldebaran kalo di Dago di Bandung siap kesusul lagi capek kesusul lagi hehehe kita tarik nafas dulu ya jangan keburu nafsu jangan kebawa emosi karena kesusul orang yang penting kita atur diri kita sendiri ya itu seninya bersepeda kita sebetulnya kita mesti bisa ngatur diri kita sendiri bismillah kita lewatin tanjakan yang tadi teman-teman tanjakan Aldebaran tanjakan rumah Aldebaran mulai naik nih si bapak di depan juga agak sedikit berusaha nih nah ini dia ya kita coba guys untuk naik terus bismillah ayo pak semangat ayo pak kamu bisa pak goes terus pak dorong pak dikit lagi pak ayo pak ayo pak Aduh nah ini dia rumah Aldebaran teman-teman mungkin karena mirip yang ada di sinetron-sinetron itu ya langsung sepedahan ke track yang eksi banyak nanjaknya gila ya karena orang-orang banyak sepeda kesini jadi saya ikut-ikutan tuh lihat view nya keren banget ah sudah lepas tanjakannya teman-teman ketemu tanjakan lagi guys eh dan kita jajal lagi ya malu kalah sama cewek yang tadi yuk kita coba bismillah Aduh di mana ngawitan pak Aduh itu cimah ima tuh pak luar biasa kadyumah ini dipayun tanyakanan luar biasa iya pak ya naik terus ya naik terus tong maksakun pak iya cimah ima tuh luar biasa pak tapi abrimah nyobian pak mau gak pak yuk kita sikat lagi kita naik lagi bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar ayo guys Allahu Akbar takdir kita naik guys ayo cokor kuat cokor akhirnya sampai nggak tahu warung apa ini warung nangkap warung bandrek teman-teman wuh tanyakan terakhir gila ini kayaknya nggak kuat deh sampai sini aja ya nanti kita pulang lagi aja turun lagi kita parkirin dulu di sini kita istirahat dulu di warung nangka teman-teman ternyata namanya warung nangka ini ada namanya akhirnya nyampe juga istirahat dulu di sini videonya keren sih ini ini Bandung tarik nafas dulu sebelum nanti kita pesan-pesan makanan tapi kalau lagi capek gini susah pesan makan juga ya nanti kita lihat tarik nafas dulu nah ini ternyata namanya warung nangka kenapa disebut warung nangka karena mungkin warungnya dibawah pohon nangka ah ya akhirnya nyampe atas teman-teman dan itu Bandung landscape nya keren banget dan saatnya akhirnya sekarang kita lanjut pulang ke rumah kalau sekarang jalannya mudun jadi mungkin goesnya cuman sedikit-sedikit dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu lagi see you next flow selamat menikmati